Halo selamat siang semuanya Akhirnya kita ketemu lagi ya Kita hari ini mau belajar Nggak belajar sih Sharing sama-sama Kalau ada yang mau share tentang cinta Boleh loh ya Oke Sebentar Halo-halo Yang semuanya Dit-dit 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 Halo Halo-halo Halo Kak Selamat siang Selamat pagi Selamat pagi selamat siang Ya silahkan Hari ini kita mau sapa dulu ya Udah Berapa lama kita berarti nggak berjumpa ya Karena dua minggu yang lalu kita webinar ya Jadi satu bulan ya Hari ini kita mau bahas apa Kak? Hari ini mau bahas tema kesayangan Yang paling heboh gitu ya Tentang cinta Tema pertumbuhan anak muda Tapi ini bukan hanya untuk yang sudah punya pasangan ya Kak ya Jadi untuk yang belum pun juga boleh turut serta ya berkomentar Jadi jatuh cinta atau bangun cinta sih gitu kan ya hari ini ya Kenapa kepikiran tema ini Chris? Kenapa ya? Sebenernya kalau bangun cinta itu mungkin karena pasangannya ya Pasangannya tukang gambar alias arsitek Jadi ada kaitannya dengan bangunan gitu ya Cinta itu nggak harus yang meletakkan gitu ya Dalam arti jatuh itu kan sakit ya Mendingan bangun bareng-bareng gitu Jadi itu pembicaraan kira-kira waktu pacaran kayak gitu Kira-kira dia arsitek gitu Ternyata pacaran tuh ini juga ya filosofis ya Tuh banget Tanggal nikah juga filosofis gitu ya Perkalian juga gitu ya Bahasnya mengenai tema-tema filosofi Iya Iya kadang-kadang gitu ya Oke say hi ya semuanya yang udah join Thank you Jadi kalau kepikirannya gitu aja sih Sebenarnya tentang bangun cinta gitu Dan memang benar sih sebenarnya kalau baca-baca Bahwa cinta itu harus dibangunkan gitu ya Bukan sesuatu yang memang ujuk-ujuk gitu ya Makanya mitos nih mitos Benar apa nggak nih baca dari bukunya James Dobson ya Teman-teman pasti udah familiar juga yang sering dikutip-kutip orang gitu ya Benar nggak sih ada nggak cinta pandangan pertama kak? Iya Cinta pandangan pertama Kan jadi lagu ya trending banget gitu kan ya Jadi ada nggak sih cinta pada pandangan pertama Lihat bahwa aku langsung jatuh cinta Ada Cinta pandangan pertama sih Kalau gue pribadi Dulu sering ya Nih cowok ganteng gitu Cowok lucu gitu Terus apalagi dulu gue punya kelemahannya Cowok yang bisa meditar Bikin meleleh ya Iya Udah langsung oh so sweet Tapi Itu cuma pandangan pertama sih memang Jadi attractivenessnya Cuma karakter yang bisa terlihat Atau misalnya bisa Apa ya Bisa-bisa kita alami langsung Dan kemudian Selang satu dua hari kemudian Ketika kenal lebih lanjut Kok ternyata Nggak cocok ya Ada hal-hal yang nggak cocok Jadi Cinta pandangan pertama Kalau gue pribadi sih memang sering ya Tapi memang itu tadi Kualitasnya Kualitas yang bisa terlihat Dan bisa dialami langsung Tapi berarti berlangsungnya nggak lama gitu ya Jadi itu cinta atau bukan? Itu pertanyaannya ya Itu cinta atau cuma sekedar Rasa suka Liking versus loving Mungkin bisa dibedain disitu Iya benar juga Itu cinta atau bukan ya? Iya Jadi banyak kan orang bilang Berarti kalau Yang dari yang aku pahamin juga gitu ya Dari buku yang aku baca Dan yang aku alamin gitu ya Nggak ada tuh yang namanya cinta Pada pandangan pertama Sebenarnya itu jadi kayak mitos Ini kalau mau disalahin gitu ya Ini bukan kata saya ya Kata beberapa ilmuwan Salahnya William Shakespeare gitu ya Gara-gara nulis tentang romantika gitu ya Bahwa ada yang namanya Jatuh cinta, first love Banyak film Akhirnya kan mengutip Karya-karyanya dia Sehingga blur gitu ya Jadi definisinya cinta Yang sesungguhnya itu apa Jadi banyak kabur gitu Oh kalau udah menikah Happy day after Ya kan Kebanyakan nonton film Domeng dan seterusnya Cinta rela gitu ya Sama pangeran Hidup selamanya Jadi akhirnya dibilang Kalau di salah satu bukunya James Dobson ini Bilang bahwa Kita perlu buat meluruskan nih gitu ya Kekacauan-kekacauan Yang dibilang bahwa Cinta sejati itu Beda loh Bertentangan dengan Anggapan-anggapan Di luar sana gitu Dan mungkin Ini sesuatu ekspresi gitu ya Yang namanya cinta itu ekspresi penghargaan Paling dalam dari manusia Sebenarnya gitu Dan sifatnya itu Bukan satu saat aja gitu ya Dan bahkan ketika orang Memberikan perhatian yang besar Mengenai kebutuhan-kebutuhan Keinginannya Bukan hanya untuk saat ini Tetapi Menghargai Kemudian juga Memberikan perhatian Masa lalu Masa sekarang Dan yang akan datang Dan itu lebih dalam kan artinya Miningnya cinta itu gitu Jadi bukan hanya Cinta sejati itu Tidak mementingkan diri sendiri Pastinya Iya Tidak mungkin selfish Tapi mau Memberi Dan memperhatikan juga Kalau kita pengennya Diperhatiin terus Gitu ya Kalau Ada remaja-remaja Yang mungkin juga Nanti akan dengerin Recordan video kali ini Gitu ya Pengennya cuman Disayangi Dan dicintai Tidak bisa Gitu ya Namanya Cinta ya memang Harus dua pihak juga Gitu Gitu sih Gitu ya Jadi Bukan cuma Kita yang nerima Tapi juga kita yang memberi Gitu kan Dan itu Mungkin yang Dicinta pada Pandangan pertama Belum terlalu Kelihatan Iya Dan berarti kan Gak ada tuh ya Namanya cinta Pandangan-pandangan pertama Itu Belum cinta itu Baru suka Dikit aja Udah bilang Aku pokoknya Dari awal Sudah suka Itu kayaknya Gak juga Gitu ya Mungkin ada rasa Iya Tapi tergantungan rasa ini Mau dipertahankan atau tidak Ya itu kan tergantung Nantinya Nextnya Gitu Dan mungkin ini pengalaman juga Ya Gitu ya Aku sama suami tuh Jadi jedanya agak lama Gitu loh Kenalan Say hello Terus yaudah Itu sampai situ Terus tahun kemudian Baru ketemu lagi Gitu ya Terus Barulah Gitu ya Yang namanya Ada penjajakan Dan seterusnya Baru Dan itu gak ujuk-ujuk juga Kan Gitu ya Dan itu pun Saya pikir Maksudnya buat teman-teman Gitu ya Belajar Buat yang namanya Daripada terjatuh Sakit Gitu ya Mendingan kita Bangun cinta sama-sama Dan itu Relasinya lebih kuat Yang namanya Bangun Gitu ya Kalau ini ibarat bangunan Gitu ya Butuh fondasi yang kuat Kalau enggak Nanti bangunannya robo Gitu Makanya ini filosofinya Bangun cinta Jangan jatuh Jatuh sakit Gitu ya Mending bangun deh Gitu ya Dan itu butuh pengorbanan juga Gitu ketika kita Mau membangun cinta Dalam sebuah relasi Gitu deh Kak Tapi apa itu berarti Kalau misalnya Orang jatuh cinta Pada pandangan pertama Itu pasti Selalu Enggak berhasil Enggak juga Gitu ya Kalau dibilang Tidak berhasil Ya enggak juga Ada juga kan Gitu yang Awalnya udah Oh ya ini oke Tapi kan harus diperjuangin juga dong Kalau enggak Ya udah Berlalu begitu aja Kan kayak Sekali lagi Mengagumin Wow Tapi habis itu Enggak deh Gitu Nah makanya kan juga banyak Beberapa orang yang Baru impulsif ya Istilahnya meledak-ledak Emosinya Oh pokoknya ini pasanganku Tiga bulan kemudian Terus menikah Terus kemudian Tiga bulan kemudian juga Selesaikan pernikahannya Kan itu mengerikan kan Gitu ya Atau pacaran putus Gitu ya Putus lagi Gitu ya Pacaran lagi Putus lagi Gitu Karena belum ada Sebenarnya Tau gitu ya Perasaannya itu Sebenarnya kayak gimana Gitu Ya itu perlu dikenalin Ini perasaan yang Seperti apa Gitu sih Nah kebayang Jadi perlu diperlain ya Perlu dibedain Bahwa mungkin Kalau mau tahu Ada tokohnya Gitu ya Yang terkenal gitu ya Ngeluarin teorinya Tentang cinta Gitu ya Robert Steinberg Itu tuh dia bilang gitu ya Ada tiga unsur Kalau mau cintanya tuh kuat Jadi Istilahnya Long lasting lah Gitu Butuh yang namanya Ada Intimasi Iya Kesukaan tadi pertama Iya Passion Iya Komitmen juga Iya Tiga-tiganya harus ada Kalau tadi cuman ada Misalnya Suka doang Gitu Itu Itungannya sebenarnya Passion aja Kan Atraktif ya Daya tariknya Uh ganteng Gitu ya Uh dia pinter Itu cuman Satu bagian doang Gitu ya Atau kalau misalnya Ada nih Apa namanya Peribahasa Gitu ya Bahasa Jerman Kak Nggak ya Maksudnya Terus nah jalanan Sokopolino Kak Jadi suka Karena memang Kebiasaan Contoh nih Para remaja Gitu ya Biasanya Jadi tukang Ojek gratis Gitu ya Antar jemput Gitu ya Ke sekolah Antar jemput Kuliah Gitu ya Lama-lama kan Sip nempel Terus kan ada Teorinya juga kan Kita tuh bakalan Suka sama Siapa sih Yang dekat Atau yang mirip Sama kita Gitu ya Dan memang Yang bisa Memberi reinforce Kan ke kita Gitu Bakalan suka juga Gitu Coba kalau Dia nggak menguntungkan Mungkin ya Kita pikirkan kembali Gitu ya Daripada ngerugiin Mulu Gitu ya Enggak gitu Beberapa terjadi Seperti itu Karena kebiasaan Ya pergi sama dia Apa Jalan sama dia Yaudah Akhirnya Muncullah yang namanya Kedekatan Itu tapi baru intimacy doang Gitu ya Belum tentu kan Gitu ya Ada unsur yang lain Gitu ya Yang satunya merasa deket Deket aja Gitu ya Yang satunya mungkin Sudah ada passionnya Gitu ya Dia deket karena Gitu Suka sama dia Tapi yang satunya Bener-bener cuma deket Karena temen aja Gitu Temen kuliah Misalnya Atau sekolah Temen kerja Dan seterusnya Jadi kan belum ada Komitmen kan Gitu Ada nih yang Cerita-cerita Mungkin cerita-cinta Beberapa Temen bilang Jadi udah pacaran Belum sih Kita temen Htf-an Htf-an Hubungan Tentu Mas Satu Temen tapi Mesra Ttm Ender Malam minggu Call Gitu ya Tapi Gak ada Komitmen Ini mau dibawa kemana Relasinya Pacaran gak Mau nikah gak Nah itu kan banyak juga Gitu ya Jadi Unsur ini harus ada Komitmen bahwa Ini relasinya Pacaran loh Gitu ya Dipertegas Dan biasanya Banyak perempuan Yang males Kalau Relasinya itu Gak jelas Mau dibawa kemana Betul gak Gak semua perempuan sih Lagi-lagi Lagi-lagi juga Iya Dulu Suami Suami gue Sebelum nikah Dia nanya langsung Ini mau kemana nih Kalau misalnya Soalnya kan kita jarak jauh nih Iya Kalau jarak jauh Cuma buang Buang waktu Buat apa ya Buat Ya Nelfon-nelfon Terus kemudian Apa Have fun Have fun doang Ya gak usah Gitu Jadi jelas Dari awal Dari awal Jadi komitmen itu Berarti cinta itu Eksklusif gitu ya Jadi mesti Sama Orang yang Itu aja Gak ke semua Gitu ya Iya kan Komitmennya bahwa Saya akan Jalan sama kamu Gitu Itu namanya komitmen Kalau berarti Kalau masih Jalan sama yang lain Gitu ya Kemudian Ya masih TPP lah ya Sebarat pesona Ke kanan ke kiri Gitu 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 Udah lama ya Karena di Jerman Si kak Jadi kan Ibaratnya dulu Ada Ini juga kan Pasti dikasih Nasehat Gitu ya Sebelum Janur kuning melengkung Gitu ya Kalau di Indonesia Gitu ya Kalau mau nikah Ibaratkan itu Peribahasanya Sebelum Janur kuning melengkung Buka mata selebar-lebarnya Gitu ya Ibaratnya kan TPP terserah kamu deh Buka mata selebar-lebarnya Kalau udah nikah Tutup mata Gitu Gak boleh Lirik kanan-kiri lagi Itu karena ada Apa Komitmen di dalam Pernikahan Sama mungkin Kalau mau diseriusin Pacaran Gitu ya Pacaran tapi Udah serius kan Mau nuju juga Kayak Kak Siska nih Bahwa Mau kemana nih hubungannya Nanti Bakalan nikah nih Gitu ya Jadi berarti dari awal Sudah tahu Komitmen kamu itu Bener-bener satu-satunya Pacar saya Gak boleh lagi Yang namanya Mendua Mendiga Apalagi Gitu ya Dan seterusnya Gitu Jadi bener-bener Memang komitmen itu Butuh Kesepakatan Antara Si Laki-laki Maupun prianya Untuk komit gitu ya Buat Nantinya Jalin relasi Bersama Gitu Tapi Komitmennya itu Gue Agak-gak Gak terganggu Dengan komitmen Mesti dengan dia Terus Pada saat pacaran Pada saat serius Apakah itu berarti Kita buta Gitu ya Berarti Gak Ketika misalnya Pasangan Ringan tangan Gitu Apakah itu Berarti bahwa Kita Mesti Tolerir itu Atau misalnya Pasangannya Gak tahu deh Suka selingkuh Misalnya Lihat-lihat juga TPP juga Itu gimana tuh Chris Nah Ini beda cerita ya Kalau komitmen Ini kan Maksudnya Komitmen antara Si pria dan Wanita tadi Mau hidup bersama Tetapi Kalau misalnya Ada kondisi Khusus ya Tadi kayak Misalnya Ini Kasusnya Pacaran Ada kekerasan Karena ada Banyak juga penelitian Tentang kekerasan Dalam berpacaran Misalnya Nah itu Tentu Yang namanya Relasi Harusnya Membawa Orang Membangun Pribadi Menjadi pribadi Yang bertumbuh Gitu ya Tapi kalau Sejalannya Dalam Relasi itu Akhirnya Justru Menghambat Dan tidak Membuat Seseorang Bertumbuh Dan berkembang Untuk apa Apalagi Di masa pacaran Masa pacaran Kan memang Istilahnya Masih penjajakan Apalagi Kalau sudah ada Kekerasan Ya stop Itu Itu Tidak Sehat Banget Yang namanya Relasi Itu harus Mendorong Istilahnya Flourishing Human Flourishing Manusia Harus Berkembang Dan Sehat Secara Mental Juga Kalau Sudah Ada Kekerasan Tadi Disebut Apalagi Kalau Misalnya Yang satunya Jadi korban Bully Misalnya Dihina-hina Terus Disakitin Itu Berarti Bukan Cinta Juga Sebenarnya Tadi Dibilang Kalau Cinta Sejati Itu Harusnya Saling Mengasihi Gak Bisa Cuma Salah Satu Gak Bisa Timpang Gitu Nanti Bertepuk Sebelah Tangan Gak 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 Jadi Emang Harus Sama-sama Bertumbuh Berproses Dan Itu Pasti Butuh Waktu Jadi Gak Mungkin Yang Serta Merta Gitu Gitu Sih Terpikir Yang Lain Udah Menjawab Pertanyaanku Mungkin Kalau Ada Yang Lagi Dengar Mau Kasih Pertanyaan Juga Boleh Tadi Udah Ada Yang Masuk Jadi Kalau Ada Yang Mau Komentar Boleh Jadi Semoga Hari Ini Bisa Membantu Sebenarnya Gimana Pemahaman Di Luaran Sana Sama Yang Kita Pahamin Juga Tentang Cinta Itu Gimana Kalau Mungkin Banyakan Yang Dibahas Cuman Romantic Love Tadi Kan Udah Bahas Ada Intimasi Ada Passion Tapi Belum Ada Komitmen Itu Banyak Yang Melanggar Akhirnya Melanggar Relasi Yang Kuat Itu Sendiri Jadi Kalau Yang Namanya Bangun Cinta Harusnya Tiga-tiganya Unsurnya Tapi Salah Satu Unsur Tidak Ada Jadinya Tidak Komplit Juga Misalnya Tidak Seperti Apa Ada Intimasi Fashion Sama Komitmen Tiga Doang Intimasi Itu Apa Intimasi Itu Kedekatan Kelekatan Seseorang Secara Emotional Juga Gitu Ya Jadi Ya Kalau Misalnya Tadi Kan Saya Ibaratin Peribahasannya Gitu Ya Tiap Hari Ketemu Ngerti Hobinya Dia Gitu Ya Minimal Kita Tahu Interesnya Dia Dimana Gitu Ya Itu Baru Sebenarnya Masih Dalam Konteks Intimasi Belum Sampai Ke Cinta Yang Komplit Kata Si Steinberg Kayak Gitu Itu Baru Intimasi Doang Kedekatan Antara Cowok Sama Cewek Dan Itu Bisa Kan Jadi Sahabat Bisa 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 HTS Tadi Hubungan Tata Itu Masih Di Konteks Intimasi Itu Gitu Jadi Intimasi Itu Artinya Ini Kedekatan Terus Kemudian Kita Kenal Dia Dia Kenal Kita Jadi Bukan Intim Intim Disini Bukan berarti Hubungan Intim Tapi Kedekatan Tadi Kelekatan Kedekatan Dia Tahu Kita Kita Tahu Tentang Dia Minimal Hobi Kedekatan Itu Maksudnya Kalau Passion Itu Bicara Soal Intensinya Perasaan Dan Daya Tarik Kita Tertarik Keterbangkitan Mungkin Tariknya Daya Tarik Secara Seksual Maupun Daya Tarik Secara Fisik Juga Kalau Passion Ini Yang Membarang Yang Biasanya Menggebu Ingat Dia Kemudian Secara Emosional Juga Apa Istilahnya Oh Suka Banget Nih Gitu Ya Istilahnya Itu Kasmaran Bahasanya Passion Berperan Gede Banget Kalau Tadi Intimus Itu Perasaan Antara Dua Orang Yang Memang Terus Menerus Saling Kenal Kalau Yang Passion Bisa Aja Tadi Dibilang Cinta Pandangan Pertama Lihat Dia Cakep Cantik Daya Daya Tarik Disitu Ada Passion Nah Kalau Komitmen Bicara Soal Keputusan Akhirnya Komit Bahwa Ya Saya Mau Bersama Dengan Si X Jadi Pacar Saya Jadi Suami Saya Jadi Sudah Masuk Ke ranah Dimana Ini Supaya Hubungan Itu Tetap Bertahan Seperti Apa Komit Keputusan Jadi Cinta Baiknya Punya Tiga Itu Tadi Jadi Kedekatan Terus Kemudian Ketertarikan Juga Dekat Tapi Tidak Tertarik Itu Bukan Cinta Gitu Oke Menarik Terus Kalau Misalnya Cuma Ada Salah Satu Doang Misalnya Tadi Tertarik Secara Fisik Kemudian Juga Dekat Tapi Ya Tidak Ada Komitmen Itu Gimana Kris Itu Baik Atau Misalnya Mesti Dilanjutin Atau Tidak Usah Kalau Itu Sebenarnya Salah Satu Jenisnya Romantic Love Intimasi Sama Passion Jadi Pasangannya Punya Kedekatan Punya Keter Tarikan Juga Secara Fisik Dan Punya Hasrat Ini Bukan Berarti Masalah Tidak Baik Tapi Ini Bicara Soal Tinta Ini Tidak Memiliki Komitmen Berarti Terhadap Pasangan Artinya Ya Dekat Iya Suka Iya Tapi Belum Tentu Komit Tadi Berarti Masih Bisa Bisa Tipe 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 Ke Yang Lain Suka Sama Dia Dekat Sama Si A Tapi Aku Juga Masih Suka Lihat Ke Kanan Kiri Kan Berarti Sah Sebelum Janar Kuning Melengkung Katanya Sah Jadi Mau Lihat Kemana Mana Dia Gak Punya Komitmen Ya Bisa Aja Itu Terjadi Bukan Berarti Gak Dilanjut Atau Enggak Tergantung Mereka Akhirnya Mengambil Komitmen Atau Enggak Gitu Kalau Berhenti Dia Hanya Punya Intimasi Sama Passion Doang Kan Berarti Sah Kalau Gitu Mungkin Dia Akan Dekat Dengan Orang Lain Misalnya Gitu Ya Atau Dia Juga Akan Dertarik Dengan Yang Lain Gitu Dan Itu Masih Di Tahap Romantic Love Gitu Oke Berarti Kalau Romantic Love Itu Bisa Bila Bangun Cinta Atau Itu Cuma Jatuh Cinta Aja Atau Cuma Perasaan Cinta Doang Bisa Dibilang Itu Ya Ada Perasaan Suka Iya Kan Udah Intimasi Itu Kan Udah Suka Juga Passion Juga Ada Tertarik Juga Gitu Dan Yang Langkah Lebih Baiknya Ketika Yang Namanya Bangun Cinta Itu Pasti Ada Komitmen Gak Bisa Kita Gak Bisa Bohong Kalau Bangun Yang Namanya Bangun Kan Bareng-bareng Kita Tau Kita Bikin Dasar Apa Ibaratnya Kalau Orang Bangun Dikasih Fondasi Dulu Kasih Batu Yang Kuat Gitu Fondasinya Supaya Nanti Relasinya Bagus Fondasinya Itu Apa Dalam Cinta Itu Komitmen Kita Jalan Bareng Berarti Artinya Kamu Pacar Saya Pacar Kamu Misalnya Bicara Itu Berarti Udah Gak Boleh Maksudnya Bisa Gitu Kalau Bilang Aku Kayak Siska Waktu Pacaran Bisa Pak Siska Punya Pacar Yang Lain Kira-kira Gimana Nanti Relasinya Atau Misalnya Pacarnya Punya Pacar Yang Lain Atau Yang Dia Sukai Ibaratnya Itu Tentu Gak Sehat Ada Nanti Yang Mau Kayak Gitu Yaitu Nyebelin Kan Habis Itu Pasti Merusak Relasi Gitu Gitu Oke Berarti Memang Komitmen Itu Jadi Satu Rasarat Bisa Dibilang Buat Bangun Cinta Karena Yang Namanya Bangun Cinta Itu Butuh Waktu 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 Butuh Proses Dan Itu Gak Gampang Dan Pasti Ada Naik Turun Dan Kalau Gak Punya Komitmen Kayaknya Susah Untuk Dilakukan Betul Dan Itu Akhirnya Jadinya Relasi Apa Cintanya Gak Akan Bertahan Makanya Kita Ngomongin Kali Ini Bukan Hanya Sekedar Suka Aja Nih Kalau Yang Namanya Cinta Harus Tiga Tiganya Ada Ada Kedekatannya Iya Tarik Daya Tarik Secara Fisik Iya Atraktif Ada Dan Komitmen Ada Karena Yang Namanya Ketika Membangun Istilahnya Cinta Gitu Ya Butuh Waktu Proses Nah Take time Kan Gitu Jatuh Bangun Bersama Gitu Bukan Jatuh Bangun Aku Mengejarmu Gitu Ya Tapi Jatuh Bangun Membangun Cinta Ini Tetap Bertahan Di Dalam Sebuah Relasi Gitu Kan Perlu Untuk Dijaga Juga Jangan Berpikir Bahwa Ketika Udah deh Aku udah Mencintai Udah pasti Akan tetap Bertahan Itu Kayaknya Bullshit Gitu Gitu Gak Mungkin Kayak Gitu Yang Namanya Membangun Cinta Butuh Usaha Juga Gitu Jadi Butuh Juga Effort Kan Gitu Gak Mungkin Kita Begitu Aja Sih Gitu Terjadi Dengan Kenapa Effortnya Dari Dua Belah Pihak Dua Duanya Salah Satu Juga Jadi Ketika Misalnya Bicara Ada Yang Yang Bisa Mempertahankan Cuma Salah Satu Ya Susah Kan Gitu Ya Harus Dua Duanya Nah Pertanyaannya Kan Gini Gitu Pengen Gak Sih Punya Sinar Sudati Gitu Atau Hanya Seperti Romantika Yang Ada Di Luaran Sama Gitu Ya Jadi Kalau Dipikirkan Gitu Ya Udah Jatuh Cinta Suka Ya Udah Sih Normalnya Orang Gitu Ya Udah Suka Ya Udah Ini Pacaran Gitu Ya Terus Gitu 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 Gak Bisa Gitu 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 Yang Namanya Bangun Cinta Yang Bener Dan Komit Gitu Makanya Tadi Kepikiran Gitu Apa Gitu Ibaratnya Gitu Apa Gitu Apakah Bangunan Gitu Fisik Yang Seperti Sama Kupu Bilang Gitu Keputu Fondasi Kayak kurang Gitu Terus Aku Lihat Ini Kak Semenir Waktu Nikah Gitu Kita Punya Itu Kan Ada Pohonnya Gitu 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 Terus Itu Juga Ngibaratin Ilustrasi Kita Kepikiran Itu Karena Kita Suka Sama Sama Nanam Terus Kita Suka Yang Namanya Pohon Satu Waktu Kita Ngamatin Gitu Ibaratnya Relasi Itu Kayak Orang Lagi Mau Nanam Pohon Gitu Bahwa Perlu Disiapin Dulu Gitu Dimana Mau Ditanem Ibaratnya Gitu Kan Tanahnya Dimana Digemburin Gitu Kan Kalau Misalnya Dalam Relasi Kan Berarti Siapin Dulu Medianya Medianya Kita Pribadinya Udah Siap Belum Gitu Yang Namanya Katanya Udah Siap Belum Mencintai Kalau Siap Mencintai Berarti Siap Untuk Disakitin Kenapa Kenapa Sebenarnya Dalam Sebuah Relasi Apapun Jenisnya Mau Temen Mau Pacaran Mau Sahabat Semakin Dekat Semakin Gesekannya Semakin Kuat Kalau Kita Gak Dekat Gak Bakalan Konflik Nah Itu Juga Sama Medianya Harus Disiapin Ya Kitanya Siap Dulu Gak Udah Dikemburin Belum Siap Jadi Pribadi Enggak Yang Akhirnya Bertemu Dengan Pribadi Yang Lain Buat Sama Sama Nah Udah Disiapin Udah Penjajakan Misalnya Relasi Itu Tau Pohon Ditanam Itu Perlu Buat Dirawat Dipuk Disiram Minimal Kan Gitu Dan Itu Take Time Gak Gak Sehari Doang Disiram Udah Dia tumbuh Sendiri Pisaknya Gak Disiram Mati Tanamannya Jadi Itu Terus Menerus Supaya Misalnya Tumbuh Kalau Pohon Di rumah Ada Pohon Mangga Ya Kan Tiap Hari Atau Misalnya Ada Pohon Tanaman Yang Agak Rewel Tau Suplir Gak Gak Dia Kan Mesti Basah Terus Yang Daunnya Kecil Gitu Ya Dia Perlu Disiram Terus Gitu Ya Kalau Bolong Misalnya Ya Bisa Sehari Bolong Gitu Tapi Coba Biarin Seminggu Sebulan Ya Mati Gitu Kering Kan Ibaratnya Sama Di dalam Cinta Butuh Dipupup Disiram Gitu Dirawat Diusahakan Supaya Untuk Terus Gitu Berbunga Gitu Passion Tetap Ada Quality Time Yang Kita Lakukan Gitu Ada Effort Gitu Ada Usaha Yang Kita Lakukan Juga Sebenarnya Sebelum Itu Kan Berarti Kalau Orang Ngusahain Gitu Supaya Nanti Sudah Ini Berencana Gitu Usaha Supaya Nanti Kalau Saya Nanem Gitu Menaruh Perasaan Gitu Istilahnya Menaruh Perasaan Cinta Berarti Saya Merencanakan Untuk Supaya Pohon Itu Baik Gitu Udah Direncanakan Aja Bisa Gagal Apalagi Tidak Merencanakan Katanya Merencanakan Kegagalan Gitu Nah Makanya Butuh Planning Juga Dalam Membangun Cinta Itu Planning Nya Apa Gitu Makanya Orang Perlu Sama-sama Tau Visi Misi Gitu Dalam Sebuah Relasi Juga Perlu Itu Juga Loh Gitu Bikin Planning Jadi Ada Usaha Ada Perencanaannya Juga Baru Kemudian Juga Dirawat Gitu Tadi Yang Aku Bilang Dalam Relasi Butuh Waktulah Gitu Tapi Kalau misalnya Gua mau Balik lagi Nih Ada Juga Kan Apa Ya Tadi Kita Mengenai Apa Intimacy Eman Passion Ada Juga Orang Orang Yang Mungkin Atau Juga Gue Dulu Gitu Yang Ngerasa Bahwa Gue Nggak Menarik Gitu Jadi Nggak Mempersiapkan Diri Untuk Apa Ya Dalam Menjalin Sebuah Hubungan Kayaknya Ngambil Langkah Pertamanya Itu Sulit Gitu Karena Merasa Bawa dirinya Nggak Menarik Bawa dirinya Oh Ya Kayak Orang Biasalah Kayak Nggak Naksir Sama Gue Kayak Gitu Nah Ini Gimana Nih Maksudnya Perlu Nggak Sih Kita Untuk Menjual Apa Ya Kualitas Dalam Diri Kita Untuk Dapat Cinta Atau Kita Nunggu Cinta Yang Dateng Sama Kita Pertanyaan Menarik Good Question Good Question Jadi Kalau Ada Yang berpikir Bahwa Yang sekarang Yang lagi Nonton Juga Single Gitu Ya Belum Punya Pacar Lalu Saya Mesti Kayak Gimana Nah Ini Konteksnya Beda Ya Dalam Arti Ada Situasi Dimana Kita Selestim Ngomongin Kurang Percaya Diri Misalnya Bener Nggak Nggak Sih Nanti Ada Yang Suka Sama Aku Nggak Ya Kok Sampai Umur Segini Belum Dapat Pacar Misalnya Tadi Jangan Nggak Ada Yang Suka Aku Kurang Menarik Atau Apa Dulu Aku Sampat Kayak Gitu Loh Kak Jangan Salah Aku Pernah Ngerasain Kayaknya Kurang Cantik Atau Apa Tapi Tapi Di posisi Itu Ada Satu Statement Gitu Ya Kalau Misalnya Belum Berarti Kamu Sedang Istilahnya Disiapkan Disiapkan Dalam arti Kalau perlu Kamu Juga Mempersiapkan Diri Untuk Akhirnya Nanti Kamu Siap Juga Menerima Orang Yang Akhirnya Menjadi Pendamping Nuh Berarti Disembari Seperti Itu Yang Kulakukan Adalah Menjadi Pribadi Yang layak Untuk Dicintai Dan Menjadi Pribadi Yang siap Untuk Mencintai Juga Dalam arti Gimana Gitu Pribadi Yang Siap Mencintai Berarti Tau Aku punya Kelebihan Kelemahan Siap Mencintai Juga Sama Berarti Paham Bahwa Pasangan Kita pun Juga Akan Punya Kelebihan Kelemahan Artinya Perlu Untuk Mengenali Diri Dulu Bahwa Ketika Bicara Soal Aduh Aku Nggak Ini Nggak Itu Lihat Itu kan Baru Ngeliat Negatifnya Berarti Harus Lihat Positifnya Dia Apa Juga Supaya Nanti Dia Juga Bisa Melihat Itu Kepasangannya Positif Negatifnya Orang Jadi Ini Nanti Jadi Satu Topik Menarik Juga Boleh Nih Knowing Yourself Jadi Harus Tahu Tentang Diri Kita Dulu Baru Kemudian Kita Akan Lebih Belajar Mengenali Orang Ini Ada Satu Entah Ini Benar Atau Enggak Tapi Beberapa Apa Namanya Statement Riset Juga Ada Salah Satu Yang Kubaca Jadi Ada Pribadi Pribadi Yang Memang Mengejar Perfeksionisme Kalau Ingat Tipenya C Itu Cenderung Sulit Atau Toleransinya Lebih Kecil Untuk Cari Pasangan Yang Bukan C Jadi Akan Nyari Yang Kira Yang Perfect Juga Dan Akhirnya Jadi Lama Lama Dalam Arti Lama Membangun Relasi Akhirnya Jadi Lama Juga Untuk Memutuskan Memutuskan Bahwa Iya Apa Enggak Kalaupun Iya Itu Butuh Waktu Take Time Banget Bayangin Aja Kalau Orang Nyari Yang Sempurna Kan Gak Ada Di Dunia Ini Dan Itu Memang Butuh Butuh Proses Juga Jadi Mengenali Diri Bahwa Gak Akan Ada Orang Ini Ada Yang Bilang Bahwa Nyari Orang Yang Sempurna Ya Sampai Kapan Gak Akan Itu Kenapa Karena Dia Tidak Menyadari Bahwa Dirinya Juga Gak Sempurna Loh Coba Kalau Orang Mau Nyadari Bahwa Saya Juga Gak Sempurna Loh Pasti Akan Juga Lebih Mempunyai Toleransi Bahwa Orang Lain Juga Tidak Sempurna Juga Gitu Jadi Realisis Gitu Apa Yang Kualitas Yang Kita Punya Baik Buruk Maupun Baik Gitu Dan Juga Realisis Orang Lain Juga Bisa Jadi Punya Itu Bisa Jadi Enggak Dan Kemudian Gimana Caranya Supaya Kita Di dalam Hubungan Tetap Tetap Respek Gitu Walaupun Kita Punya Satu Kualitas Yang Berbeda Dari Dia Betul Betul Ya Respek Itu Penting Jadi Memang Menghargailah Masing Masing Orang Punya Kelebihan Kelemahannya Gitu Dan Pastinya Butuh Butuh Waktu Kan Buat Mengenali Itu Gitu Nah Ini Sebenarnya Yang Bikin Yang Bikin Gue Juga Agak Kejar-kejar Misalnya Apa Dulu Pas Pas Di gereja Misalnya Terus Kemudian Oh Anak Sekolah Minggu Udah Pacaran Gitu Masih Apa Ya Masih Umur 13 14 15 Tahun Kemudian Kayaknya Sama Dia Terus Akhirnya Kepikiran Ini Realistis Gak Sih Apa Ini Cuma Cinta Monyet Atau Gimana Tapi Memang Apa Ya Cinta Memang Berproses Pasti Gitu Dan Memang Pengenalan Diri Itu Maksud Gue Krusial Banget Untuk Bangun Cinta Yang Sebenarnya Tadi Gitu Kalau Jatuh Cinta Gampang Gitu Ya Dengan Kualitas Tentu Misalnya Kayak tadi Jago Main Gitar Misalnya Apa Gak Tau Baik Atau Kemudian Pinter Satu Terus Itu Mungkin Gampang Gampang Gitu Tapi Untuk Bangun Itu Memang Kita Perlu Menkenali Diri Kita Juga Gitu Kan Memang Prosesnya Gimana Mau Menyatukan Pribadi Dua Pribadi Gitu Ya Yang Kalau Dua Dua Pribadi Ini Belum Sama Sama Matang Belum Mengenali Diri Itu Wah Bisa Ambur Adul Gitu Jadi Kalau Misalnya Orang Gitu Ya Mau Bangun Cinta Gitu Dengan Tidak Mengetahui Dirinya Itu Banyak Makanya Banyak Masalah Juga Gitu Ketika Misalnya Tadi Disinggung Kenapa Banyak Kasus Ada Juga Kekerasan Dalam Berpacaran Yang Mungkin Banyak Diteliti Juga Merasa Keberhargaan Dirinya Ditaruhkan Kepada Ketika Dia Punya Pacar Kalau Tidak Punya Pacar Kayaknya Ketakutan Terus Padahal Sudah Disakitin Gitu Nah Berarti Belum Mengenali Bahwa Saya Ini Tetap Berharga With Or Without Him Gitu Ya Saya Deni Of Course Gitu Ya Jadi Memang Benar Saya Itu Tetap Berharga Dulu Jadi Harus Pahamin Bagi Yang Masih Single Pun Saya Pikir Juga Harus Memahami Bahwa Saya Ini Tetap Berharga Jadi Pribadi Itu Pribadi Utuh Dulu Gitu Ya Bilang Bahwa Ya Nanti Baru Disiapkan Istilahnya Pendampingnya Ketika Memang Sudah Siap Sebenarnya Kalau Pribadinya Sendiri Belum Matang Merasa Lengkap Ketika Ada Yang Lain Atau Berharga Ketika Ada Yang Lain Ya Itu Makanya Jadi Akan Cukup Banyak Permasalahan Gitu Ya Atau Riskan Bahasanya Rentan Banget Kayak Tadi Misalnya Kalau Dikerasa Dalam Percaraan Susah Banget Orang Bisa Menaruh Keberhargaannya Padahal Kamu Bisa Stand Tetap Bisa Fat Sendiri Itu pun Kamu Tetap Baik Baik Aja Gitu Dan It's Okay Gak Masalah Gitu Dan Walaupun Gak Dipungkiri Juga Sorry Walaupun Gak Dipungkiri Juga Namanya Apa Ya Pacaran Dari Misalnya Dari Remaja Gitu Ada Juga Yang Langeng Sampai Dewasa Sampai Nikah Dan Juga Di Pernikahannya Langeng Gitu Dan Itu Orang Yang Pacarannya Langeng Itu Yang Lama Gitu Ya Mereka Tidak Cuma Berdua Doang Jadi Mereka Melibatkan Orang Orang Lain Juga Dalam Hubungannya Jadi Misalnya Yang Cowok Dekat Sama Keluarga Cewek Yang Perempuan Dekat Sama Significant Others Dari Yang Laki Laki Ini Jadi Yang Namanya Hubungan Memang Itu Kompleks Dan Gak Cuma Jangka Panjang Kita Juga Mesti Lihat Bahwa Gak Cuma Sama Dia Doang Betul Ya Ini Lebih Kompleks Lagi Kalau Udah Disinggung Kayak Gitu Bahwa Bangun Relasi Akhirnya Bisa Kuat Ketika Gak Hanya Meluluk Sama Pasangannya Gitu Karena Masing Masing Pribadi Bawa Latar Belakang Bawa Keluarga Termasuk Keluarganya Budayanya Yang Yang Sebelah Juga Sama Dan Ketika Bangun Mencinta Kan Berarti Membangun Bersama Sama Relasi Itu Gitu Ya Dan Harus Menerima Juga Orang Orang Yang Di Sekitar Kan Hidup Gak Kayak Di Hutan Tasan And Jane Doang Gitu Ya Masing Masing Punya Ayah Ibu Punya Kakak Punya Adik Gitu Ya Apalagi Kalau Di Indonesia Kental Banget Kamu Menikah Itu Gak Cuma Menikah Dengan Pribadinya Tapi Seluruh Keluarganya Keluarganya Ya Nah Itu Kan Jadi Ini Juga Pertimbangan Apalagi Budaya Kita Terutama Ya Pasti Harus Mengenali Juga Lingkungannya Teman-temannya Gitu Terus Ada mitos Lagi Gak Chris Yang Menarik Buat Dibahas Ya Mitosnya Selain Apakah Bener Pandangan Pertama Atau Enggak Gitu Ya Ada Yang Ini Ini Kayak Tanya Pasti Kak Siska Tau Gitu Ya Mudah Untuk Membedakan Cinta Sejati Dengan Kasmaran Gak Mudah Aduh Kasmaran Cinta Sejati Sama Kasmaran Iya Kayak Mabuk Kepayang Gitu Bahwa Gue Bener-bener Cinta Bener Atau Salah Gitu Ditanyain Sama James Dobson Gitu Mudah Membedakan Cinta Sejati Dengan Kasmaran Atau Mabuk Kepayang Itu Bener Atau Salah Kira-kira Gitu Mudah Gak Sih Sebenernya Ya Kalau Misalnya Kasmaran Itu Kan Normalnya Jangka Pendek Ya Kalau Dilihat Secara Faal Gitu Ya Kalau Misalnya Otak Kita Hide Terus Betul Ada Satu Hal Yang Salah Gitu Ya Pasti Akan Ada Saat Mari Kita Turun Betul Cinta Sejati Berarti Kalau Misalnya Walaupun Situasinya Sedang Lagi Turun Lagi Dal Terus Emosinya Lagi Bersemangat Tetap Ada Cuma Menggebu Iya Jawabannya Kan Berarti Gak Gampang Juga Sebenarnya Membedakan Itu Cinta Sejati Atas Kasmaran Kenapa Karena Hubungannya Sama Otak Ini Bener Bener Real Ada Penelitiannya Juga Ketika Orang Jatuh Cinta Lagi Mabuk Kepayang Itu Ada Bagian Yang Shutdown Gitu Jadi Judgment Kita Penilaian Kita Jadi Blur Juga Kan Makanya Ada Pengaruh Mungkin Teman Boleh Cek Juga Video Kita Tenang Emosi Kalau Sedang Terlalu Jangan Ambil Keputusan Terlalu Senang Terlalu Marah Terlalu Sedih Bahaya Sama Ketika Orang Lagi Jatuh Cinta Pokoknya Dialah Satu-satunya Silahkan Dilihat Para Mantannya Yang Punya Mantan Bahwa Kamu Akan Sekali Selamanya Is it True Kamu Satu-satunya Dunia Itu Tata Lengkap Tanpamu Kemudian Segala Macam Gombalan Lain Itu Memang Gue Ngerasa Ketika Memang Lagi Kas Marah Itu Impulsif Bener Tadi Kata Chris Cuma Cuma Itu Jadinya Tidak Objektif Betul Betul Jadi Jadi Kalau Dibilang Makanya Jangan Sampai Punya Masa Apa Namanya Pas Pas Pacaran Yang Terlalu Singkat Karena Itu Menimbulkan Keputusan Keputusan Yang Impulsif Jadi Kalau Bicara Soal Ini Sudah Kata Hati Saya Pokoknya Bener Tolonglah Dipikir Tujuh Kali Kenapa Karena Ini Mengenai Keputusan Atau Komitmen Seumur Hidup Jangan Sampai Mengambil Keputusan Yang Impulsif Dan Ini Akhirnya Nanti Menimbulkan Usaha Yang Penuh Resiko Di kemudian Hari Belum Punya Waktu Yang Lama Buat Mengenal Terus Kemudian Menikah Itu Kan Jadi Sudah Banyak Contoh Contohnya Konflik Konfliknya Baru Kenal Tiga Bulan Terus Sudah Nikah Itu Ngeri Banget Kecuali Mungkin Udah Temenan Lama Dulu Terus Akhirnya Pacaran Menikah Mungkin Aja Tapi Bener Bener Ibaratnya Kenal Tadi Cinta Pertama Pertama Sebulan Kenal Langsung Nikah Gitu Kan Apa Yang Terjadi Bulan Berikutnya Itu Juga Dijelaskan Bener Kita Nggak Bisa Pungkirin Gitu Ya Kalau Berdasarkan Penelitiannya Juga Hormonnya Itu Juga Akan Menurun Gitu Ya Dari Bulan Pertama Makanya Ada Honeymoon Ya Gitu Ya Bulan Pertama Kedua Ketiga Seterusnya Sampai Dua Tahun Pertama Itu Masih Full Of Gitu Ya Jadi Kalau Pacaran Ditanya Idealnya Ini Nggak Ngomongin Sebenarnya Jangka Waktu Tahun Ini Ngomongin Hormonnya Doang Ini Secara Biologis Itu Nol Sampai Dua Tahun Tapi Bukan Berarti Patokan Berarti Dua Tahun Pacaran Nggak Juga Nggak Bisa Kayak Gitu Tergantung Jaraknya Juga Kemudian Juga Intensitasnya Itu Nggak Bisa Ini Faktor Yang Lain Tadi Gitu Ya Yang Masih Full Of Love Gitu Ya Hormonnya Gitu Ya Terus Ngambil Keputusan Buat Menikah Itu Amazing Gitu Jadi Perlu Untuk Dipertimbangkan Gitu Karena Ada Risikonya Gitu Otak Kita Lagi Nggak Bisa Berpikir Jernih Gitu Benar Dan Juga Dalam Maksudnya Dalam Perjalanan Pernikahannya Atau Dalam Perjalanan Hubungannya Orang Itu Sendiri Kasih Waktu Juga Loh Kalo Misalnya Kepikiran Ah Gue Mau Putus Aja Ah Gue Mau Cerai Aja Apakah Itu Keputusan Sesaat Karena Emosi Karena Kita Mesti Realistis Namanya Emosi Sangat Mempengaruhi Judgment Kita Tadi Impulsifitas Kita Tadi Itu Memang Karena Keputusan Sesaat Karena Dia Yang Pengaruhi Sama Emosi Atau Memang Itu Keputusan Realistis Bahwa Memang Yang namanya Waktu Penting Banget Dalam Sebuah Hubungan Betul Setuju Dan Memang Ini Ada Kaitannya Sebenarnya Sama Ada Mitos Satu Lagi Bener Gak Orang Orang Yang Tulus Saling Mencintai Tidak Akan Bertengkar Dan Beradu Pendapat Tak Mungkin Yang Namanya Orang Orang Yang Sekalipun Sudah Bilang Bahwa Tulus Mencintai Ya Pasti Bakalan Ada Tuh Aduh Pendapat Jadi Kalau Dibilang Aduh Gak Nyangka Loh Gitu Ya Bangun Relasi Terus Kemudian Berkonflik Kenapa Gitu Ya Memang Itu Realita Hidup Kan Gitu Ya Pasti Akan Ada Perbedaan Pendapat Itu Gitu Bahkan Kalau Dulu Aku Dipesenin Sebelum Menikah Kamu Harus Pernah Berantem Berkonflik Jangan Mulus Dipacaran Terus Menikah Baru Berkonflik Wow Enggak Gitu Jadi Pesan Justru Kamu Berantem Sebelum Menikah Dan Itu Bener Sih Supaya Untuk Tahu Bahwa Ini Realita Hidup Bukan Dongeng Happily After Selesai Kok Gak Diceritain Waktu Cinderella Sama Pangeranya Menikah Itu Mustinya Ada Film Terus Hanya Kita Perlu Usul Supaya Memperbaiki Citra Realita Hidup Bukan Hanya Memperjuangkan Cintanya Untuk Dapat Seorang Tua Gitu Ya Tapi Setelah Itu Gimana Gimana Kehidupan Pernikahan Gitu Setelah Menikah Gitu Apakah Mulus Mulus Aja Gitu Cuma Kalian Mencintai Terus Punya Baby Udah Selesaikan Ending Gitu Oh My Ternyata Pangeranya Tukang Lorong Misalnya Terjadi Misalnya Atau Misalnya Cinderella Tukang Belanja Terus Kemudian Uang Dihambur Itu Memang Kita Ketika Jatuh Cinta Kita Dalam Realistis Juga Betul Dan Konflik Juga Sebenarnya Satu Hal Untuk Menuju Realistis Itu Tadi Kebutuhan Saya Apa Kebutuhan Kamu Apa Ayo Kita Ngomongin Bareng Dan Berkonflik Itu Sebenarnya Gak Masalah Gak Masalah Dan Itu Memang Benar Benar Dari Tadi Kita Ngomongin Ini Perasaan Tapi Harus Realistis Harus Pakai Logika Juga Bahwa Ini Hidup Masih Napak Di Bumi Saudara Saudara Jangan Istilahnya Karena Mabok Mabok Kepayang Dan Kemudian Nggak Mendarat Juga Gak Bisa Juga Bahwa Hidup Memang Demikian Gak Bisa Dipungkirin Bahwa Terus Kita Punya Istilahnya Irrational Belief Bahwa Seharusnya Dia Gak Pernah Salah Seharusnya Dia Gak Mengatakan Itu Bahkan Ada Kata-kata Yang Menyedihkan Kalau Bagi Orang Yang Sudah Menikah Kok Bisa Sih Aku Nikah Sama Dia Menyesal Menikah Berarti Kan Harusnya Istilahnya Dipikirkan Masak-masak Sebelum Memutuskan Sebuah Komitmen Apalagi Mengambil Komitmen Seumur hidup Untuk Dalam Relasi Pernikahan Dan Memang Hari Demi Hari Pasti Istilahnya Kita Tambah Kenal Dari Yang Tadinya Gak Tahu Bener Tidurnya Gak Tahu Dia Tidurnya Ngorok Ata Enggak Gitu Ya Suka Dingin Atau Enggak Gitu Berantem Untuk Hal yang Kecil Maunya Lampunya Nyala Atau Mati AC AC Dingin Atau Enggak Gitu Ya Itu Bisa Gitu Yang lucu Lucu Terlalu Ringan Sebenernya Ada Banyak Hal Gitu Kalau Pengen Istilahnya Relasinya Kayak Cinderella Gitu Itu Hanya Ada Di Film Gitu Gitu Gak Percaya Lah Gitu Ya Dan Itu Capek Sih Kalau Gue Kepikiran Jatuh Cinta Itu Capek Karena Semua Energi Fokus Ke Satu Itu Doang Gitu Dan Kemudian Kita Jadinya Gak Punya Energi Atau Gak 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 Punya Untuk Hal 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 Dan Akhirnya Kayaknya Waktu kebang Buat Dia Doang Gitu Dan Kalau Sekarang Gue ditanya Mau Kayak Cinderella Gak 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 Karena Hanya Untuk Menghabiskan Energi Untuk Mengejar Cinta Gitu Dan Itu Sebenarnya Ini Kalau Bangun Cinta Kita Bangun Cinta Untuk Relasi Dan Sebenarnya Membangun Cinta Berarti Ada Kesepakatan Bersama Senang Bareng Dalam Arti Apa Kalau Pasangannya Senang Dalam Satu Hal Berarti Pasangannya Juga Akan Mendukung Bukan Menghalangi Gitu Itu Bedanya Salah Satunya Harusnya Saling Support Makanya Growing Together Juga Gitu Jadi Sama-sama Berkembang Kalau Punya Potensi Satu Dengan Yang Lainnya Boleh Saling Mendukung Bukan Saling Menjatuhkan Itu Yang Saling Mencintai Gitu Iya Benar Dan Gak Cuma Potensi Tapi Juga Kekurangan Gitu Jadi Apa Memang Penting Untuk Kita Kenal Gitu Ya Kekurangan Pasal Kita Bukan Untuk Apa Ya Menjatuhkan Dia Tapi Justru Untuk Membangun Dia Dalam Hal Itu Misalnya Gue kan Orangnya Melankolis Mereka Dan Suami Tahu Gitu Ini Yang Namanya Francisca Kepikiran Satu Kepikiran Terus Dan Kemudian Susah Gitu Untuk Nariknya Lagi Kenyataan Gitu Dan Makanya Sepanjang Kami Bareng Bareng Gitu Dia Belajar Gimana Caranya Untuk Mendistraksi Gue Dari Pikiran Yang Ngumet Gitu Dan Itu Memang Apa Ya Jadinya Itu Realistis Tadi Gitu Bahwa Pasangan Pasti Punya Kekurangan Juga Dan Tapi Kekurangan Itu Bukan Satu-satunya Hal Yang ada Dalam Dirinya Dia Gitu Betul Harus Ngeliat Ya Ada Katanya Yin and Yang Gitu Di Sebaik-baiknya Orang Pasti ada Sisi Buruknya Seburuk-buruknya Orang Pasti ada Sisi Baiknya Juga Gitu Dan Itu Lebih Clear Bahwa Ketika Seorang Pria Sama Wanita Jalin Relasi Bener Gak Sih Gak Ada Kesukaran Gitu Ya Gak Juga Pasti ada Kesukaran Ada Konflik Gitu Ya Dan Itu Memang Kenyataan Hidup Dan Dinamika Katanya Suamiku Bilang Gitu Itu Dinamika Hidup Gitu Ya Kalau Maunya Cuman Apa Janji nikah Boleh Gak Diralat Senang Dalam Sehat Dan Bahagia Itu Gak Realitas Jika Kaya Ada Kelebihan Iya Gitu Itu Gak Realitas Hidup Gitu Dan Realitas Hidup Makanya Ada Suka Sedih Gitu Ya Sehat Sakit Gitu Ya Dan Itu Akan Membantu Kita Untuk Sadar Bahwa Oh Ya Itu Nanti Waktu Masuk Ke Sebuah Relasi Kondisinya Kayak Gitu Juga Gitu Dan Itu Makanya Penting Si Gue Kemarin Juga Baca Yang Namanya Dalam Sebuah Relasi Dalam Bangun Bangun Relasi Yang Namanya Rutinitas Yang Namanya Ritual Itu Penting Gitu Jadi Kita Gak Bisa Kontrol Gitu Ya Misalnya Suami Di PHK Gitu Ya Atau Misalnya Istri Kegungguran Kayak Gitu Kita Gak Bisa Kontrol Apa Yang Terjadi Tapi Kita Punya Rutinitas Jadi Tiap Hari Apa Yang Kemudian Doa Bareng Misalnya Atau Makan Bareng Terus Kemudian Jalan Jalan Hari Sabtu Kemana Gitu Ya Itu Ritual Itu Penting Untuk Jadi Satu Hal Yang Bikin Struktur Dalam Hubungan Itu Terus Ngobrolnya Kapan Terus Kemudian Ya Terus Kemudian Beratem Juga Kapan Benar Makanya Kan Perlu Dirawat Kan Di Maintains Nah Ibaratnya Maintains Itu Masing Masing Orang Punya Caranya Gitu Ya Ada Yang Istilahnya Terjadwal Ada Yang Enggak Terut Imitasi Itu Kan Sebenarnya Pasti Akan Dilakukan Cuman Kapan Ada Yang Memang Menjadwal Belum Tentu Gitu Ya Ada Yang Memang Menjadwalkan Ada Yang Enggak Kalau Tipenya Kayak Aku Orang Orang J Butuh Nih Gitu Ya Dijadwal Kapan Karena Ada Deadline Yang Lain Gitu Jadi Rutinitas Itu Karena Nginget Yang Namanya Cinta Sekalipun Murni Itu Tetap Rapuh Jadi Ini Sekaligus Kita Mau Closing Juga Nanti Gitu Ya Cinta Itu Harus Diperlihara Dan Dilindungi Jika Ingin Terus Dipertahankan Gitu Ya Jadi Kalau Masing-masing Gitu Ya Dengan Kesibukannya Sendiri-sendiri Gitu Ya 7 Hari Kerja Kebayang Cinta Itu Akan Bakalan Pudar Gitu Hari Jadi Sabtu Minggu Itu Adalah Kualitas Apa Quality Time Yang Perlu Kita Pakai Gitu Buat Berdua Gitu Ya Meskipun Kepotong Wicet Ini Ya Sekali Boleh Ya Gitu Ya Jadi Memang Di hari Itu Sebisa Mungkin Kita Memang Quality Time Atau Misalnya Bener Ritualnya Malam Gitu Ya Bisa Cerita Bareng Gitu Kerjaan Atau Apa Yaitu Perlu Juga Gitu Jadi Memang Harus Dijaga Karena Cinta Itu Rapuh Loh Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Loh Di 5 Menit Terakhir Ini Ada Yang Mau Tanya Tentang Bangun Cinta Boleh Juga Atau Sharing Boleh Juga Ada Juga Temen Yang Punya Rutinitas Ini Malam Jumat Kok Ngeri Malam Jumat Malam Jumat Jadi Malam Jumat Itu Rutinitas Untuk Hubungan Intim Suami Istri Yang Udah Menikah Yang Udah Menikah Jadi Memang Hubungan Intim Juga Sudah Suami Istri Sudah Banyak Kerjaan Apalagi Punya Anak Kadang Itu Intimasinya Passion Jadi Menurut Padahal Itu Sebenarnya Penting Perlu Dijaga Makanya Kadang-kadang Passion Hilang Kalau Di konteks Ini Pernikahan Biasanya Ada juga Yang kayak gitu Passion Hilang Tinggal Intimasi Sama Passion Karena Pernikahnya Udah Lama Itu Bisa Terjadi Biasanya Di Pernikahan Yang Udah Lama Bisa Kayak Gitu Lama-lama Nanti Komitmen Doang Intimasinya Nggak Ada Karena Kebanyakan Waktunya Tercurah Ke Anak Itu Sangat Mungkin Masing-masing Punya Dunianya Sendiri Kan Makanya Pas Kondisinya Emptiness Ingat Nggak Anak-anaknya Udah Pergi Gede Tadi Relasinya Papa Sama Mama Udah Agak Jauh Renggang Yaudah Mereka Bersama Hanya Karena Komitmen Itu Sangat Mungkin Sekali Gitu 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 Kita Bahas Hari Ini Jadi Cinta Itu Rapuh Makanya Perlu Dirawat Dijaga Gitu Dan Masing-masing Pasti Punya Caranya Gitu Kak Siska Ada yang Ditambahkan Tadi Yang namanya Cinta Loving And liking Itu Beda Jadi Kita Mesti Apa ya Mesti Bener-bener Lihat Apakah Perasaan Ini Tadi Chris Gilang Ini Ekspresi Mendalam Dari Diri Dan Ini Terjadi Di Setiap Dilintas Kondisi Gitu Atau Itu Cuma Satu Saat Doang Gitu Oke Ya Adakah Yang mau Berkomentar Bertanya Tentang Membangun Cinta Atau Pengalamannya Ada Pertanyaankah Bangun Bangun Cinta Ini PR Sumur Hidup Kayaknya Iya Betul Dan ini Proses Jadi Wajar Kalau kita Jatuh Bangun Juga Untuk Membangun Cinta Bukan Mengejar Cinta Supaya Cinta Itu Tetap Bertahan Nantinya Dan Butuh Istilahnya Usaha Effort Makanya Butuh Grit Berjuang Bersama Sama Makanya Lihatlah Nanti Tayang Di Youtube Wechat Oke Yang Ini Kepikir Itu aja Dari Aku Jadi Perlu Memang Masing-masing Kita Membangun Cinta Di atas Dasar Yang benar Perlu Intimasi Iya Passion Iya Perlu Dipertahankan Dan Komitmen Dan Dalam Usaha Membangun Cinta Itu Butuh Yang namanya Terus Menerus Usaha Untuk Menumbuhkan Cinta Butuh Direncanakan Juga Jadi Nggak Mendadak Juga Udah Kayak Mendadak Dangdut Mendadak Mencintai Itu Nggak Mungkin Banget Jadi Harus Ada Planning Nya Juga Mau Dibawa Kemana Arah Relasi Ini Dan Ketika Sudah Dapat Cinta Itu Dirawat Supaya Tetap Ada Karena Kalau Nggak Dirawat Ya Raku Gitu Tengah rutinitas Tadi Gitu Ya Sama Pasangan Ada ritual-ritual Yang lakukan Sama pasangan Tetap Jaga Kondisi Cintanya Anniversary Jangan dilupakan Gitu Ya Kalau Bisa Honeymoon Lagi Gitu Kan Di anniversary Itu Kan Bisa Juga Ntar anniversary Udah tambah-tahun Jangan lupa Lagi Gitu Suruh Pakai cincin Nggak Mau Gitu Ya Nah Itu Perlu Diingatkan Kembali Cincin Masih ada Kak Ada 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 tanggalnya Nggak Penting Juga Untuk Nginget Ya Maksudnya Untuk Juga Kilas Balik Kita Sekarang Udah Berapa Lama Bareng-bareng Itu Juga Nggak Gampang Kita Mesti Apresiasi Itu Juga Perjalanan Itu Nggak Gampang Sambil Lihat Lihatlah Foto Album Gitu Ya Yang penting Udah Pernah Kan Gue Biar Omah Suami Kita Nggak Tua Bersama Kita Menggendut Bersama Makanya Kan Ada Waktunya Rutinitas Bareng Olahraga Bareng Oke Oke Karena Sudah Jam Hampir Satu Menit Lagi Gitu Ya Nanti Kita Dua Minggu Lagi Ketemu Di Chatting Sabtu Siang Dua Minggu Lagi Dua Minggu Lagi Itu Bulan Juli Pastinya Iya Dua Minggu Lagi Di Bulan Juli Nanti Saya Akan Woro-woro Juga Kira-kira Topik Apa Yang Menarik Buat Teman-teman Dibahas Oke Oke Sampai 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 ketemu Dua minggu Lagi Teman-teman Terima kasih Sudah Mendengarkan Bye Selamat Weekend Iya Selamat Weekend Stay safe Di sana Stay safe